Saya ada di dokter sidik pada hari itu dan pulang dari sana setidak saya dijadwalkan pulang, lebam-lebam di muka saya masih ada, seperti ada kebodohan yang saya nggak pernah bayangkan bisa saya lakukan dalam hidup saya. Saya pulang seperti membutuhkan alasan pada anak saya di rumah kenapa muka saya lebam-lebam. Dan memang saya ditanya kenapa, dan saya jawab dipukul orang. Jawaban pendek itu dalam satu minggu ke depannya akan terus dikorek. Jadi selama seminggu lebih sebenarnya cerita itu hanya berputar-putar di keluarga saya dan hanya untuk kepentingan saya berhadapan dengan anak-anak saya. Tidak ada hubungannya dengan politik, tidak ada hubungannya untuk keluar. Itulah yang terjadi. Jadi tidak ada penganyiaya. Itu hanya cerita hayal entah diberikan oleh setan manakah saya dan berkembang seperti itu. Saya juga meminta maaf pada semua pihak yang selama ini mungkin dengan suara keras saya kritik dan kali ini berbalik ke saya. Kali ini saya pencipta hoax terbaik ternyata. menghobohkan sebuah negeri. Terima kasih. Terima kasih.